Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'adu. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan sehatan dan keimanan sehingga kita bisa dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam buat menjunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya nanti di jauh akhir. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang seri pemikiran Islam dan filsafat. Tema yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah berkaitan dengan pendekatan dalam pemikiran Islam klasik. Pendekatan dalam pemikiran Islam klasik. Yang akan kita bahas tidak banyak. Yang pertama berkaitan dengan memahami apa itu syariah. Kemudian lahirnya dua macam pendekatan dalam memahami syariah. Yaitu yang pertama disebut dengan ahlul hadis. Yang kedua disebut dengan ahlul ra'yi. Dan bagaimana kedua model pembacaan ini berpengaruh terhadap manshab fikir. Ini yang akan kita diskusikan. Nah, seringkali terjadi kekeliruan. Keliruan dalam memahami apa itu syariah, apa itu fikir, dan apa itu hukum Islam. Ada kecenderungan mempersamakan antara istilah syariah, istilah fikir, dan istilah hukum Islam. Padahal ketiga istilah ini, sekalipun memiliki garis kesamaan, akan tetapi secara konseptual dia berbeda. Nah, kita akan fokus ke syariah, dan nanti sedikit akan kita singgung bagaimana perbedaannya dengan fikir, dan juga dengan hukum Islam. Nah, kata syariah, secara kebahasaan, itu berarti jalan menuju sumber mata air. Kata syariah sendiri artinya jalan. Artinya apa? Kenapa jalan menuju sumber air? Artinya syariah itu secara tidak langsung bisa dimaknai adalah jalan menuju sumber kehidupan. Karena mata air itu adalah sumber kehidupan bagi manusia. Nah, ketika kita mengikuti syariah, artinya kita mengikuti jalan menuju sumber kehidupan. Nah, bagi kita sebagai orang muslim, sumber kehidupan kita Allah SWT. Nah, selanjutnya adalah, secara istilah, ini secara istilah ya, syariah menurut Profesor Amir Sharifuddin, itu adalah segala kita Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar mengenai akhlak. Ini, kecualiannya. Akan tetapi menurut hemat saya, kita bisa meminjam definisi syariah yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jawzi sebagai mana yang dikutip oleh Profesor Isra Aouda. Menurut Ibnu Qayyim, syariah is based on wisdom and achieving people welfare in this life and the afterlife. Jadi, syariah itu adalah berbasiskan kepada kebijaksanaan, wisdom, and achieving people welfare, dan bertujuan untuk menujudkan kesejahteraan masyarakat in this life, di kehidupan sekarang, and afterlife. Dan pada akhir hari, akhirnya, nah ini ya, syariah is all about justice, mercy, wisdom, and good. Thus, any ruling that replaces justice with injustice, mercy with its opposite, common good with mischief, or wisdom with nonsense, is a ruling that doesn't belong to the syariah, even if it is inclined to be so according to some interpretation. Nah, ini kata kunci di sini ya. Syariah itu adalah all about justice. Syariah itu segala sesuatu, apapun berkaitan dengan justice, keadilan, mercy, kasih sayang, wisdom, kebijaksanaan, and good, segala bentuk kebaikan. Apapun, ya kalau dia di sana ada keadilan, ada kasih sayang, ada kebijaksanaan, ada kebaikan, maka itu adalah syariah. Nah, any ruling that replace justice with injustice, segala aturan yang mengganti atau menukarkan keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan kejahatan, kebaikan dengan keburukan, kebijaksanaan dengan nonsense, sesuatu yang nonsense, itu adalah aturan-aturan, it's a ruling that doesn't belong to the syariah. Itu adalah aturan yang bukan bersumber dari syariah, atau alias bukan syariah itu sendiri. Sekalipun, ya ini catatan yang diberikan oleh Ibnu Qayyim, it is inclined to be so according to some interpretation. Jadi, sekalipun itu diklaim berdasarkan pada suatu interpretasi atau pemahaman atau pemaknaan terhadap teks Al-Qur'an. Jadi, kalau ada penafsiran, ataupun pemahaman, ataupun pemaknaan terhadap teks-teks Al-Qur'an, yang itu bertentangan dengan justice, keadilan, dengan mercy, kasih sayang, dengan kebijaksanaan, ataupun dengan kebaikan, maka itu bukanlah syariah. Oke, saya pikir ini jelas ya. Nah, jasar awda setelah mengutip Nukayyim, merumuskan definisi yang sangat sederhana sekali. Apa itu syariah? The revelation that Muhammad SAW had received and met practicing. Met practicing it, the message and mission of life. the Qur'an and the property tradition. Jadi, syariah itu adalah wahyu yang diterima oleh Muhammad, yang kemudian dia terima, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, kemudian dia aplikasikan. Beliau praktekkan. Sehingga dia menjadi pesan, ataupun misi dari kehidupan di Muhammad SAW. Sederhananya lagi, kesimpulan ujungnya adalah, syariah itu adalah al-Qur'an dan tradisi genadina atau sunnah. Itulah sebabnya sumber dari ajaran Islam, atau syariah itu sendiri, dapat kita simpulkan adalah ajaran Islam. Sumbernya dari mana? Cara garis besar, ada dua sumbernya, yaitu ayat Qawiyah, yang al-Qur'an dan as-sunnah, dan ayat Qawiyah, yaitu alam semesta ini, kemudian juga ada pada diri kita. Nah, ini adalah syariah. Nah, lalu bagaimana dengan fikih? Fikih, nanti kita akan ada sesi yang membahas sendiri tentang fikih, namun ini dalam pembahasan tema ini, akan ulas secara sepintas. Fikih sederhananya adalah pemahaman yang mendalam, itu pengertian secara istilah, secara kebahasaan. Adapun secara istilah, fikih adalah hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan amal, praktik amalia, yang diganti dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi, hukum atau aturan-aturan syariah yang mengatur perilaku mukallaf, atau orang yang dibebani hukum, yang itu kaitannya adalah amalia kesariannya, yang diganti dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, itu fikih. Nah, karena fikih ini adalah pemahaman yang mendalam, maka fikih membuka atau terbuka ruang perbedaan penafsiran, perbedaan pemahaman. Itulah sebabnya di dalam fikih kita menemukan bermacam-macam perbedaan-perbedaan dalam fikih. Jadi, apapun hasil dari pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan hadis, yang itu berkaitan dengan perilaku mukallaf, maka dia adalah fikih. Nah, sedangkan hukum Islam itu adalah fikih yang sudah diratifikasi atau yang sudah diresepsi menjadi hukum di suatu negara. Bahasa lainnya adalah hukum Islam itu adalah fikih yang sudah mengalami proses positifisasi. Yang tadinya dia berada atau bisa dibaca di dalam kitab-kitab fikih, kemudian oleh para pemerintah ataupun ulama ataupun majelis ulama ataupun anggota dewan mengambil sumber fikih tadi menjadi hukum di suatu negara. Contohnya, di Indonesia ada Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur pelaksanaan atau operasional dari bank syariah. Nah, itu adalah hukum Islam. Yang digali dari mana sumbernya adalah fikih itu sendiri. Jadi, jelas ya perbedaannya antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Jadi, ketika penggunaan istilah hukum Islam, jangan secara membabi buta kita klaim, oh, ini adalah hukum Islam, ini adalah hukum Islam. Tidak seperti itu. Karena bisa jadi apa yang kita anggap hukum Islam itu maksudnya adalah fikih. Kalau dia fikih, maka terbuka ruang perbedaan. Nah, kenapa ada ruang perbedaan itu? Nah, ini terlebih dahulu ya, walaupun kita bukan pada kesempatan untuk membahas tema ini, tapi sekedar untuk memberikan pemahaman awal, yaitu dengan ijitihan. Nah, perbedaan adanya, perbedaan dalam fikih itu erat kaitannya dengan ijitihan. Apa itu ijitihan? Ijitihan itu mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat amali melalui cara istilbad. Jadi, ada suatu tindak bersifat amali ya, praksis, keseharian. Kemudian kita gali, ini hukumnya seperti apa? Kita cari dalil dari Al-Quran, ataupun hadis, kemudian kita istimbatkan. Istimbat itu yang menggali. Kemudian sampai mana menetapkan hukumnya. Selanjutnya adalah, barulah kita akan masuk pada dua metode yang berkembang, atau pendekatan awal berkaitan dengan tema yang akan kita diskusikan, pendekatan dalam pemikiran Islam klasik. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang ijitihan, maka pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW itu melakukan ijitihan. Ada sementara ulama yang berpendapat, Nabi tidak pernah berijitihan. Karena ayat Al-Quran menyebutkan, وَمَا يَنْتِكُواْا نِلْهَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُحَا Tidak satupun yang keluar dari Nabi itu, melainkan daripada wahyu, daripada Allah SWT. Tapi, umur ulama justru berpendapat, Nabi melakukan ijitihan. Ijitihan dari Nabi Muhammad SAW itu, tindakan beliau sendiri. hadis atau sunnah itu adalah bentuk dari ijitihan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari segi metode, terkadang Nabi menggunakan kias, terkadang menggunakan mengaman dan suatu kebaikan, dan lain sebagainya. Menurut contoh, para sahabat bertanya tentang hukum mencium istri yang sah pada bulan Ramadan. Nabi mengkihaskannya dengan kebolehan berkumur-kumur di bulan Ramadan. Dia boleh dan tidak membatalkan kudu. Kemudian ada kondisi-kondisi lain yang harus dipahami. Itu contohnya. Nah, pada zaman Nabi, seluruh persoalan yang timbul, itu bisa diselesaikan dan ditanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, manakala kejadian itu berada jauh di daerah Nabi Muhammad tinggal, maka para sahabat akan bertanya manakala bertemu dengan Nabi secara langsung. Nah, persoalan timbul ketika Nabi sudah wafat. Nah, ini gimana caranya? Nabi sudah tidak ada lagi. Tentu siapa yang berhak, mempunyai otoritas untuk memahami atau menaksirkan pesan-pesan Allah maupun hadis Nabi tadi yang sudah diwariskan kepada umat Islam. Nah, terhadap keadaan ini muncullah dua model pembacaan. Pertama, ada sahabat yang menggunakan hadis Nabi sebagai ukuran dari segala sesuatu. Misalnya, Zaid bin Sabi Aisyah. Itu adalah para ahlul hadis yang banyak menerima hadis, meriwayakan hadis. Kemudian juga hafal terhadap hadis Nabi. Sehingga setiap permasalah yang muncul itu dijawab dengan menggunakan hadis. Tapi ada juga sahabat yang mengutamakan penggunaan rakyu. mana contoh? Umar bin Khattab. Sahabat Nabi dekat dengan Nabi menjadi khalifah. Yang kedua, setelah Abu Bakar. Tetapi dalam banyak kasus, Umar ini melakukan ejtihab dengan rakyunya. Dengan rasional. Dengan rasional. Dengan logika. Nah, dari kedua model yang dilakukan oleh para sahabat ini ternyata mempengaruhi sampai belakangan. Ahlul hadis, pendekatan yang menekan pendekatan ahlul hadis, itu berkembang banyak di sekitar Hijaz, atau sekitar Madinah. Kenapa mereka di sana berkembang? Ya, karena di sana lah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Kemudian mereka banyak menguphal hadis, tradisi, atau uruf masyarakat Madinah itu dinilai sangat dekat dengan tradisi pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad tinggal di Madinah, kemudian wafat pun di Madinah. Nah, dinamika sosial di sana cenderung stagnan, tidak banyak perubahan sosial yang terjadi. Nah, guru-guru mereka seperti yang sebutkan tadi, Zaid bin Sabit, kemudian Aisyah, itu adalah orang yang lebih mengutamakan hadis daripada Rahi. Nah, keadaan yang berbeda itu terjadi di Baghdad terutamanya, di mana mereka jauh dari hadis ataupun tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Nah, di Baghdad itu tokoh yang mempengaruhi tadi Abdullah bin Mas'ud, kemudian Umar bin Khattab. Nah, kenapa di sana terjadi ahlurra'i berkembang? Karena dinamika sosialnya sangat cepat sekali berubah. kemudian mereka sangat sedikit menerima hadis dan cenderung selektif atau berhati-hati. Hadis yang diterima pada umumnya adalah yang bersifat mutawatir. Artinya hadis yang benar-benar kuat secara sanatnya maupun matanya. Nah, sedangkan di sisi yang lain, jumlah yang mereka terima pun juga sangat terbatas. Ini beda dengan ahlul hadis yang menerima banyak hadis, kemudian juga hidup dalam tradisi yang diwarisi dari tradisi Nabi Muhammad. artinya muruf atau karifan lokal yang sudah sesuai dengan tradisi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian dalam keadaan yang demikian banyak persoalan yang membutuhkan legitimasi hukum. Nah, dalam keadaan demikian maka mereka lebih menggunakan rasionalitas atau logika atau penggunaan akal ketimbang menggunakan hadis. Nah, ini dua model pendekatan dalam memahami atau dua model penikiran Islam yang berkembang pada periode awal Islam atau periode klasik. Ada yang menggunakan mengedepankan hadis sebagai sebuah penetapan hukum ataupun penyelesaian masalah. Ada yang menggunakan ra'i pandangan yang bersifat rasional. Nah, implikasinya apa terhadap mazhab diki? Nah, kita lihat di dua mazhab yang utama sekali. Mazhab yang tertua. Ini kan ada mazhab maliki dan Hanafi. Nah, bagi mazhab maliki, mereka mengutamakan amal ahlul madinah. artinya apa? Nguruf atau tradisi penduduk madinah itu lebih diutamakan ketimbang menggunakan kias ataupun istisan dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena mazhab maliki, imam maliki berkeyakinan bahwa amal ahlul madinah itu adalah tradisi yang diwariskan oleh nabi. Yang artinya sangat dekat dengan apa yang dihendaki oleh nabi Muhammad s.a.w. Oleh sebab itu juga mereka berhujah dengan hadis sekalipun derajat hadis itu bersifat ahad. Kenapa? Hadis tadi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang ada di madinah. Lainnya adalah sedikit sekali menggunakan ejitihad. Maka itu yang katakan tadi. daripada menggunakan kias maka lebih diutamakan bagaimana praktik atau tradisi yang berkembang di masyarakat madinah. Keadaan yang berbeda terjadi di Imam Hanafi yang sangat selektif dalam menerima hadis tidak berhujah dengan hadis ahad karena dia hanya menerima hadis yang bersifat menawatir kemudian dia menggunakan ejitihad. ejitihad tertumah metode istihsan. Istihsan itu sederhananya memandang baik karena adanya udur kebaikan yang melengkap pada suatu perkara atau persoalan. Ini terlihat sekali perbedaan dari ahlul ra'i dan ahlul hadis terhadap maghap fikih. Nah ini kita tidak mendiskusikan bagaimana corak fikih kemudian metode fikih atau usul dari masing-masing masyarakat. Tapi keterkaitannya dengan dua pendekatan tadi. Pendekatan ahlul hadis dan pendekatan ahlul ra'i. Nah bagaimana dengan masyarakat yang lainnya? Imam Shafi'i bisa. Imam Shafi'i berusaha bermain di antara dua pendekatan tadi. Antara Maliki dan Hanafi karena Imam Shafi'i ini adalah murid dari Maliki maupun Hanafi. Nah sehingga Imam Shafi'i secara berhati-hati menggunakan metode kias dalam ikitihatnya. Hanbali seperti apa? Hanbali berguru pada Shafi'i kan tapi Hanbali cenderung mengetamakan teks daripada kiasnya. Nah yang lebih literal lagi adalah mazhab Zahiri di mazhab Zahiri ini kembali saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah menggunakan logika lagi. Nah ini corak-corak dari mazhab Fikih yang tidak lain adalah karena adanya dua model tadi yaitu Ahlul Ra'i dan Ahlul Hadis. Nah demikian pembahasan kita berikan dengan berikan 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 dalam pemikiran Islam klasik yang terfokus pada membahas Ahlul Ha'is dan Ahlul Ra'i dan implikasinya terhadap mazhab Fikih. Nah insyaallah di sesi berikutnya kita akan mendiskusikan perkembangan perkembangan usul Fikih pada periode klasik. Kenapa ini penting? Karena usul Fikih itu menurut Taha Jabir Al-Awani merupakan the queen of Islamic sciences. Dia adalah primadonanya dari ilmu-ilmu keislaman. Nah jadi ini penting kita akan diskusikan di sesi berikutnya. demikian penjelasan untuk materi pada sesi yang ke-5 ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilpan. Bila tafiq wa'l-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.